Senin pagi 22 Oktober 2018, kantor camat Sarolangun digeruduk oleh wago desa Bernai yang melaporkan kepala desa ke pihak kecamatan. Kedatangan wago itu didasari karena sikap kades yang dinilai lah merugikan masyarakat. Menurut salah seorang wago desa Bernai Ratna, salah seko ulah kades tersebut adalah tidak nak menandatangani dokumen wago seperti dokumen syarat nikah dirinya dan beberapa orang wago lainnya dengan alasan yang tidak jelas. Bahkan beberapa wago harus mengurus surat persaratan nikah dengan pindah ke kelurahan lain. Ratna juga mengungkapkan enggaknya kades melancarkan urusan administrasi wago karena urusan politik. Pasalnya kades dewe menyebutkan hal tersebut saat dirinya menghadap. Dari hasil mediasi, masyarakat memberikan waktu selama tiga hari kepada pihak kecamatan untuk menyelesaikan pemasaran iko dengan memberikan sanksi dan ambil sikap. Kalau tidak dilakukan maka tidak menutup kemungkinan wago akan mengambil langkah lain hal yang disebabkan kenojo kades yang tidak lagi sesuai karena menghubungkan politik dan kewajiban sebagai pimpinan desa. Caman Sarulangun, Huzeirin mengatakan pihak Caman tidak akan memberikan sanksi kepada kepala desa namun akan memanggil kades yang bersangkutan dan melakukan pembinaan supaya hal semacam iko tidak lagi dilakukan. Untuk sikap kami pihak kecamatan Sarulangun, insya Allah mudah-mudahan terhadap sikap kepala desa yang demikian akan kami lakukan pembinaan. Akan melakukan pembinaan bahwa pelayanan itu diutamakan terutama. Pelayanan prima yang ada di desa dan kelurahan kami kerahkan, kami arahkan untuk melakukan siapapun warga masyarakat yang berurusan layani dengan baik.